Intro Musik Musik Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 1, Cugenang telah dikunjungi PLT Bupati Cianjur Haji Fetman Suherman atas kunjungannya itu rangka pembinaan ke setiap sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur Rabu 16 Oktober 2019 Hadir kadi sosial Unsur Muspika Cugenang Tim Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur Kepala Puskesmas Pendamping PKH Mordik Cugenang, BNN serta yang lainnya Dalam kesempatan tersebut PLT Bupati menyampaikan sumber daya manusia harus dipersiapkan sejak dini termasuk makan makanan harus yang bergizi Saya bangga dapat melihat siswa-siswi di sekolah ini tinggi-tinggi badannya ungkap PLT Bupati Hal yang lainnya, PLT Bupati meningkatkan para siswa atau siswi agar hati-hati dengan media sosial dengan banyaknya berita hoax jangan terpengaruh kolom berita yang belum tentu kebenarannya meningkatkan keimanan dan ketahuan menjadi anak soleh atau soleha dan tidak melakukan serta terlibat dalam kenakalan remaja seperti tawuran, geng motor, miras, narkoba Dalam kesempatan itu juga PLT Bupati memberikan vitamin juga pil penambah darah terhadap siswa dan siswi juga meninjau penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas Cugenang Terima kasih telah menonton! Saya melihat hasil karya anak-anak yang bagus dan juga bisa menonton! Dan juga bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga saya dari pemerintah Kedisahir, salpong untuk investasi ber, salwa, kacau, kata, mudah-mudahan ini saya mendorong semangat anak-anak dalam melaksanakan sepanah di SMK Negeri 1, 7, 6. Nama saya Undang Iman Santosa, Kekol SMK Negeri 1, 7, 6. Dan saya di sini sudah bertugas selama kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah, mungkin ini memang sudah dirasakan oleh kami juga untuk masyarakat juga, tersebut di masyarakat Desa Sarampan. Ini sudah 3 tahun, kami mungkin tidak memiliki infrastruktur akses ke sekolah kami. Alhamdulillah, dengan tadi ada harapan dari kami yang disampaikan kepada pengupati dan pengupati Manis Pantang Pusti, Bapak Lanjir 2020 akan dikenalkan, sehingga jalan dari Jalan Kepaten sampai Dian Desa ini bisa digitalisasi di Hotnik, mungkin sepanjang 700 meter, Alhamdulillah, tapi bukan yang memakan, mudah-mudahan digitalisasi dengan baik. Terima kasih telah menonton!